Halo rekan-rekan pelaku bisnis, di segmen-segmen sebelumnya kita telah mempelajari tentang marketing sales funnel, sales channel, pemilihan sales channel, serta bagaimana kita mempersiapkan sales channel tersebut. Nah sebelum kita lanjut ke segmen dan topik berikutnya, saya ada beberapa pertanyaan ini Pak. Jadi yang pertama, tadi di awal kita fokus kepada get customer, nah kapan kita bisa mulai fokus ke keep dan grow? Nah jadi memang betul, kan tadi saya menyarankan di awal yang paling penting adalah dapetin customer baru, tapi di sisi lain mempertahankan customer yang lama ini juga penting kan? Bahkan istilahnya kalau saya boleh dibilang lebih murah mempertahankan customer yang lama daripada mendapatkan customer yang baru. Nah pertanyaannya, kapan nih Pak mulai fokus ke sana? Berdasarkan pengalaman, saya dalam mengatur marketing ini tadi, orang yang terlibat, jadi misalnya staff, pegawai, ataupun siapapun yang melakukan get new customer, itu biasanya orangnya berbeda dengan orang yang keep customer. Jadi karena bukan cuma manusianya berbeda, tapi percakapannya ini sebenarnya berbeda. Yang pertama, yang di depan ini percakapannya adalah dengan customer baru, publik, yang gak kenal produk kita. Tapi kalau yang keep ini, keep dan grow ya, keep ini kebanyakan ngobrolnya ini ke assisting customer, customer yang sudah beli, bagaimana di support, apalagi yang menjadi concern mereka, apa yang bisa dibantu. Terima kasih. Lain, tonenya lain, informasi yang disampaikan lain, channelnya pun lain, kalau marketing mungkin ngomongnya kemana-mana. Tapi pada waktu giliran kita ngomong marketing yang get ya, pada waktu kita ngomong marketing yang keep, kita mungkin bicaranya juga di channel-channel tertentu. Misalnya kita sudah jadi customer, komunikasinya mungkin via email newsletter, kita tahu alamat mereka, kita bisa kirim produk katalog terbaru via mail, via physical mail ya, Jadi melalui surat, kita antar ke rumah-rumah, kalau yang disana misalnya kita bikin event untuk semua orang, kalau yang disini mungkin kita bikin event gathering untuk pelanggan, kita bisa bikin komunitas-komunitas orang-orang yang sudah berlangganan dengan kita, nah ini gak sama, benar-benar gak sama flunya. Nah, pertanyaannya adalah kapan? Yang nomor satu, kita ini harus tahu, bisnis kita ini kalau mau survive, itu istilahnya net operating profit-nya itu di mana, break-even operasionalnya ini di mana, pada waktu kita mendapatkan omset sekian. Omset ini didapatkan dari mana? Dari misalnya customer jumlah sekian. Nah, pastikan dulu, setiap bulan kita dapetin customer baru seperti itu. Jadi, kan ada orang yang pilih gini, Pak saya gak perlu repot, cari customer baru, kan saya sudah punya banyak langganan. Nah, ini berbahaya. Karena kalau ini dilakukan terus-menerus, yang kita matikan adalah sense dan juga skill kita untuk meng-acquire customer baru. Jadi, sense dan skill untuk meng-acquire, mendapatkan customer baru itu penting sekali, tinggi, jauh lebih tinggi nilainya. Memang cost-nya lebih mahal, tapi skill, oleh karena itu butuh skill yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan mempertahankan customer yang sudah ada. Itu paling penting. Jadi, pastikan, misalnya kita set target, oke, pokoknya saya harus dapetin 100-200, saya mau dapetin 100 customer baru setiap bulan. Ya sudah, pastikan itu dulu. Nanti kalau sudah berturut-turut, 3 bulan, 4 bulan, berturut-turut, itu sudah pasti bisa dapet. Nah, berarti kan secara gak langsung di belakang juga kan, wah tumpukan customer banyak nih. Yang harus di-keep dan di-grow. Maka apapun yang kita mau lakukan berikutnya, program-program untuk keep dan grow, jadi mulai jadi ada manfaatnya. Karena kan, oke kita kerja gak cuma untuk satu customer, kita kerja langsung untuk 100 ribu dan lain sebagainya. Tapi di awal yang paling penting, semangatnya adalah skill, sense untuk acquire customer ini harus sangat amat tinggi dan di-maintain. Jadi gak pernah boleh, istilahnya kita mengalokasikan budget, effort lebih sedikit di-get. Harus selalu lebih banyak, daripada di-keep ataupun grow. Jadi lebih ke yang pertama. Iya, jadi kapan timingnya kalau kita sudah pasti kita bisa get new customer terus sesuai dengan target yang kita inginkan. Kalau sudah, berarti kan kita jumlah customer yang di belakang juga sudah cukup banyak nih. Nah, ayo kita mulai pikirkan program-programnya apa. Oke. Jadi untuk berikutnya Pak, tadi mengenai alokasi budget, Bapak sudah jelaskan bahwa lebih penting ke yang pertama ya Pak? Berarti kira-kira ya, kira-kira nih ya. 60 persen, berarti kan 60 persen untuk ini. Bahkan mungkin di awal 100 persen. 100 persen untuk get. Kalau sudah melewati targetnya kita, new customer-nya sudah melewati target, boleh mulai dikurangin kan, budgetnya bisa dikurangin sampai maksimum 60 persen. Tidak boleh lebih kurang dari 60 persen. Kalau kurang dari 60 persen, berarti kita sudah mulai menghargai customer yang ada, bukan menghargai customer yang baru kan, berarti kan. Kita harus tetap menghargai customer yang baru terus, jadi 60 persen tuh itu. Nah, sisanya yang 40 persen ini bisa dibagi untuk keep sama grow. Oke. Bisa 30 persen dan 10 persen itu bisa. Jadi intinya, jangan pernah meng-outsource yang namanya customer acquisition. Customer acquisition tuh harus kita sendiri yang melakukan. Kalau kita outsource, maka pengenalan kita akan customer perlahan-lahan akan hilang. Padahal itu yang paling penting. Jadi, kalau masalah budget ya, budget ini kan bisa dana, bisa juga tenaga dan waktu. Mungkin idealnya 60, 30, 10. Idealnya, pertama 100 persen, hanya get saja. Kalau sudah melewati batas tadi, bisa diturunkan sampai 60 persen. 60 persen pun jangan buka grow dulu, keep dulu. Keep dulu 40 persen, sampai benar-benar kita punya customer retention rate-nya itu tinggi. Jadi, istilahnya kan ada dua metrik. Yang pertama, customer retention, berapa orang yang sudah jadi customer, tetap menjadi customer. Yang kedua adalah generate. Generate ini adalah berapa orang yang jadi customer, terus kemudian hilang. Nah, ini kan bercolak belakang. Nah, kita cari tahu dulu berapa customer retention rate yang kita inginkan. Berapa maksimum-maksimum generate yang kita perbolehkan. Kalau keep-nya sudah sukses, baru kita pikirkan grow. Jadi, selalu step-nya seperti itu. Kita pikirkan get dulu, baru keep, baru grow. Oke. Nah, ini kita lanjut ke topik yang berikutnya. Pertanyaannya adalah, apa saja parameter untuk memutuskan sebaiknya kita menguasai channel yang mana dulu, Pak? Jadi, ini topiknya terkait sama sales channel ya. Jadi, kan setelah kita di episode sebelumnya, kita sempat bahas bahwa satu bisnis ini bisa punya lebih dari satu channel. Iya. Terus, pertanyaannya adalah? Pertanyaannya adalah, sebaiknya yang mana dulu yang harus kita kuasai dari? Kita akan ada lima. Jadi, yang pertama yang harus dikuasai adalah yang memang esensial bagi kita. Jadi, esensial ini banyak arti kata. Jadi, kalau kita di awal, yang penting bisnisnya survive dulu. Misalnya gitu. Yang kedua, misalnya kalau sudah sampai setelah lewati fase survival, mungkin berikutnya, yang penting bisnisku tidak gampang ditiru. Misalnya gitu. Oke. Yang ketiga, berikutnya, bagaimana caranya bisnisku bisa exploit kesuksesannya. Jadi, benar-benar bisa scale up-nya itu luar biasa. Jadi, misalnya fase bisnis ini sebenarnya ada banyak detailsnya. Tapi, angkupatnya ada tiga lah. Yang pertama adalah survival. Survival ini benar-benar kaitannya sama customer. Jadi, bagaimana saya cuman dapat customer banyak, survive secara finansial, dan sebagainya. Yang kedua, survival. Fase kedua adalah fase survival terhadap kompetitor. Jadi, baik kompetitor yang sudah ada, maupun kompetitor baru yang akan masuk, bagaimana caranya saya bisa survive. Yang ketiga, setelah saya bisa survive dua-duanya, secara customer ada, secara kompetitor tidak ada yang bisa ngalahkan, berikutnya baru di exploit, baru kita istilahnya scale up. Nah, tergantung fasenya. Kita fasenya sampai mana sekarang? Bisnis kita ini fase di mana? Kalau kita masih fasenya fase survival, ya pilihlah channel yang bisa membantu kita survive. Misalnya, wah kita lebih gampang survive kalau misalnya kita main di online marketplace, ya lakukan itu. Wah kita bisa lebih cepat survive kalau misalnya kita lebih mudah survive kalau kita main online dulu karena pengeluaran tidak banyak, ya lakukan. Karena fasenya kan beda-beda. Ya, fasenya masih fase survival terhadap customer survival secara finansial. Tapi nanti kalau sudah mulai masuk survival secara kompetitor, nah ini mesti dilihat. Wah, jangan-jangan aku mesti mulai menonjolkan brand. Mulai orang ini diarahkan ke websiteku sendiri. Mulai diarahkan ke istilahnya flagship store. Jadi mulai ada toko-toko yang tampak fisik jelas ada brandnya dan lain sebagainya. Jadi orang mulai, customer ini mulai dilatih, di training mereka supaya untuk mengenali brand kita dengan lebih baik. value-value apa yang mau di asosiasikan dengan brand kita ini tadi bisa nangkep. Nah kalau kayak gini berarti kita harus punya semuanya sendiri. Nah yang ketiga, kalau kita mau skill out keluar, berarti kita memulai orang itu lebih mudah lagi mengakses kita. Berarti kita harus benar-benar be everywhere, in every channel. Orang bisa dapetin kita punya produk. Jadi di titik akhirnya kalau kita memang ingin skill up yang besar di mana-mana harus bisa nomor 1. Be everywhere, jadi semuanya ya. Nomor 1 adalah be at one place. Oke. One place, benar-benar one place. Tapi dipilih yang mana yang membantu survival. Kalau sudah survive, berarti kita berikutnya adalah kita masuk ke be at your own place. Oke. Ya kan? Kalau sudah, supaya memastikan bahwa kompetitor ini gak bisa mengalahkan kita dengan kampanye ya. Kita memperkenalkan brand kita dan sebagainya. Baru kita masuk ke be everywhere. Kita ada di mana-mana. Jadi memang tahapannya seperti itu dari pemilihan channel. Nah kalau tadi yang pertama misalnya kita pilih online nih Pak ya. Online kan bisa melalui social media. Nah dari berbagai social media itu apakah ada salah satu yang mestinya kita kuasai dulu atau apa? Pertanyaan ini mungkin lebih baik kalau kita bahas nanti di segmen-segmen selanjutnya. Mungkin di tahapan nomor 8. Jadi kita ini masih tahapan nomor 2 nih. Nah kita harus tahu dulu tahapan-tahapan yang lainnya 3, 4, 5, 6, 7 ini seperti apa. Nanti kalau kita sudah sampai tahapan nomor 8. Nah nanti kita akan bahas ulang pertanyaan yang satu ini. Baik, para rekan-rekan laku bisnis. Sangat menarik sekali diskusi dengan Pak Erik. Seperti yang Pak Erik katakan, kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Dan mari kita lanjutkan kesempatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!